Kekasus lainnya, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah Rafael Alun Trisambodo di Jakarta Selatan yang dibeli dari pengusaha Gris Dewi Riyadi alias Gris Tahir. Penyitaan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael Alun. KPK masih terus mendalami dugaan aliran TPPU yang dilakukan Rafael Alun. Jubir KPK bidang penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri menambahkan, berdasarkan fakta dari keterangan saksi terungkap salah satu upaya dugaan pencucian uang Rafael dengan membeli beberapa aset bangunan termasuk rumah yang dibeli dari Gris Tahir. Rumah tersebut juga sudah dilakukan penyitaan oleh tim penyitik KPK yang ada di Jakarta Selatan tadi itu. Yang kemarin sudah saya jelaskan kan dan teman-teman juga sudah tahu sebenarnya letak rumahnya gitu ya. Dan itu nanti kami akan dalami dulu. Apakah ada aset lain termasuk dari saksi yang kemarin dipanggil ataupun saksi yang lain ya pasti nanti kalau kemudian kami sudah temukan berdasarkan kecumpulan alatnya kami cita. Ujungnya kan penyitaan di tindak pidana pencucian uang adalah nanti untuk perampasan di putusan pengadilannya.